Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli wa salli wa salli mubarik Ala nabi Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa jama'in wa ba'd Pendengar terjaya yang muliakan oleh Allah Salah satu hal yang Selalu saya sampaikan dimana-mana Bahwa da'wah itu Memerlukan ketauladanan Sebab memang Al-Quran sendiri Mengingatkan kepada kita Ya ayuhallathina amanu Lima ta'quluna ma la ta'fa'alun Kaburamaqtan indallahi antaquluma la ta'fa'alun Wahai orang yang beriman Kenapa kamu Mengatakan hal-hal yang kamu tidak lakukan Sungguh dibuncayalah Allah Hal seperti itu Kira-kira demikian terjemahan sederhana dari saya Artinya apa Bahwa dalam upaya kita menyampaikan Islam kepada teman-teman di sekitar kita Diperlukan ketauladanan Karena sesungguhnya Action speaks louder Bahwa aksi itu Perbuatan kita itu Karakter kita itu Itu jauh lebih berdampak Daripada kata-kata yang kita sampaikan Ini sangat penting sekali Ada salah seorang mu'alaf yang pernah masuk Islam bersama saya Jadi teman kita ini wanita muda Beliau keturunan Dari negara bahagian Aywa namanya di Amerika Serikat Suatu ketika datanglah di kelas saya Dia tidak mendengar Tidak ada perhatian Tapi biasanya di ujung kelas saya Saya tanya mereka Ada pertanyaan Ada yang belum jelas Dia angkat tangan Dan kemudian menyampaikan Bahkan melemparkan Empat halaman pertanyaan Semuanya mengenai Nabi Muhammad Kenapa Nabi kamu mengawini anak-anak Kenapa Nabi kamu membunuh Kenapa Nabi kamu membahas Yahudi di Medina Dan ternyata itu Didapatkan dari referensi-referensi Yang menurut dia sangat valid Sangat benar Karena waktu sangat terbatas Akhirnya saya berikan email saya kepada beliau Dan di malam harinya saya membuka email Ternyata masuk lagi pertanyaan-pertanyaannya lebih banyak Mulailah kami berdiskusi lewat email Satu, dua, tiga pertanyaan Mulai saya jawab Datang lagi minggu depannya Mulai mendengar Datang lagi minggu depannya lagi Mulai bertanya Tapi pedis terhingga kita mendengarkan Sampai singkat cerita 6 bulan belajar Islam Teman kita yang namanya Amanda Dan kemudian dia mengirim email Dia katakan Kok saya sudah mulai jatuh hati kepada agama ini Saya bercanda Kok jatuh hati Kan kamu dulu yang datang marah-marah kepada Nabi kami Beliau mengatakan Because you are a good salesman Karena kamu adalah jurujua yang baik Saya bertanya maksudnya apa Rupanya selama 6 bulan ini Perhatian beliau bukan di kelas Tapi perhatian beliau adalah ketika saya mengajak beliau pergi ke rumah beberapa teman Indonesia Di acara halal bihalal Bagaimana mereka disambut dengan karakter Bagaimana dia disambut dengan senyuman Menikmati makanan Indonesia sambil bercanda Rupanya bagi orang Amerika Serikat Kekeluargaan seperti ini Karakter dan akhlak seperti ini Memuliakan tamu seperti ini Memberikan dampak yang sangat luar biasa Dan itulah yang dia istilahkan sebagai salesman Seorang orang saya ini jurujual Dan menjual sesuatu kepada dia dengan cara yang baik Singkat cerita teman kita ini Amanda Belajar lagi Islam 2 bulan berarti 8 bulan Dan sesingkat Beliau masih Islam Alhamdulillah Tapi ada satu hal yang mengujudkan Beberapa hari setelah itu beliau Datang kepada saya dan mengatakan Saya mau keluar dari tempat kerjaan saya Saya tanya kerjaan kamu apa Dia mengatakan saya ini peneliti Researcher Di salah satu universitas Yahudi terkenal di kota New York Namanya Shiva University Saya mengatakan jangan keluar Kenapa keluar Kamu adalah luta besar kita disana Dia mengatakan karena foto saya di ID Di kartu identifikasi itu Ingin diganti dengan foto yang sudah memakai jilbab Apa kata saya Tidak apa-apa Kamu bekerja disitu Fotonya belum pakai jilbab Yang penting kamu sudah pakai jilbab Singkat cerita rupanya dia Tidak mau Fotonya tetap mau diganti Maka terpaksalah Universitas Yahudi itu Mengganti fotonya Terima kasih sudah mendapatkan